Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 430 Melanjutkan cerita sebelumnya Dihadapkan dengan permohonan puluhan ribu murid, Tan Yun tetap acuh tak acuh Mata bintangnya dipenuhi amarah yang mengamuk, dan dia berkata Jika bukan karena mata-mata, ketua sekte lama tidak akan mati Dalam hatiku, Tan Yun, kebencian terhadap mata-matamu tidak kurang dari pengkhianat Setelah itu, Tan Yun melirik lebih dari 7 juta murid yang tampak kusam dan berkata tanpa ragu Mata-mata, berdirilah di hadapan patriak ini Mendengar pidato itu, tidak ada murid yang berdiri Menurut Tan Yun, tidak boleh ada mata-mata Bahkan jika Tan Yun mencoba yang terbaik, tidak peduli seberapa pintar dia Dia tidak akan berpikir bahwa Zhong Liu Xin, yang menganggap dirinya sebagai teman, adalah mata-mata Kemudian, Tan Yun menemukan bahwa ada lebih dari 40 ribu murid mata-mata yang berlutut melalui pengetahuan spiritual Dengan data yang luar biasa ini, bahkan Tan Yun merasa kulit kepalanya mati rasa Dalam pandangan Tan Yun, jika Huang Fu Sengzong tidak bertemu dengan dirinya sendiri Dia akan ditakdirkan untuk menghilang di sungai panjang sejarah kultifasi Dan Tai Yu dan leluhur lainnya, pemimpin senior dan murid sekte jelas menyadari keseriusan masalah ini Mereka menatap mata Tan Yun dan semakin mengagumi dan menghormatinya Wang Yuan, Tan Yun tersenyum Pada saat ini, Wang Yuan, di akon penegah hukum dari Gerbang Suci, mendengar Tan Yun memanggil dirinya sendiri Dia tampak bersemangat dan berkata, bawahan ada di sini Tan Yun memandang Wang Yuan yang telah kehilangan lengan kanannya Dan memikirkan adegan bahwa lengan kanannya ditinggalkan untuk melindungi Namong Ruksuel lebih dari 10 tahun yang lalu Saat itu, Tan Yun memberitahu Yuan Feng Jun bahwa Wang Yuan dapat memikul tanggung jawab yang berat Dia juga menyuruh Yuan Feng Jun untuk memberikan Wang Yuan setetes cairan kehidupan untuk memulihkan lengan kanannya setelah dia sembuh dari penyakitnya Namun, kemudian, Dante Suanzong terbunuh Tan Yun menghabiskan 10 tahun di Gunung Tianpu dan belum membantu Wang Yuan pulih Tan Yun mengangguk, menatap Han Gu, tampak serius dan berkata 10 tahun yang lalu, untuk bersembunyi dari dunia dan membuat mata-mata dan pengkhianat berpikir bahwa Tuhan kita telah dibunuh oleh Han Gu Dia menyerahkan pedang ilahi kepada Han Gu, dan biarkan dia melepaskan tangan kirinya Han Gu telah memberikan kontribusi besar kali ini Pemimpin sekte kami akan memerintahkan orang untuk memukir perbuatanmu dan perbuatan semua orang yang berjuang untuk kelangsungan hidup Wang Fu Seng Song hari ini di ratusan batu Berdiri tablet batu ini di gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci Sehingga semua orang dapat mengingat rasa malu Wang Fu Seng Song hari ini Biarkan semua orang ingat bahwa orang-orang tingkat tinggi yang berkorban untuk Wang Fu Seng Song membeli stabilitas Wang Fu Seng Song dengan darah dan kehidupan mereka Selain itu, hari ini, Patriark mengumumkan bahwa perselisihan tentang 10 divisi akan dihapuskan Mulai sekarang, 10 divisi akan disatukan Para murid dari setiap divisi akan berbagi kebencian yang sama dan saling menghormati di masa depan Ingat, Patriark menamai hari ini hari kemerdekaan Wang Fu Seng Song Mulai sekarang, tidak akan ada pertarungan di antara divisi 10 divisi tidak terbagi Kata Tan Yun dengan nada dan berkata dengan momentum besar Karena, di hati penguasa ini, kalian status garis di sekte tidak tinggi atau rendah 10 divisi adalah ortodoksi Wang Fu Seng Song ku Mendengar pidato tersebut Dan Tai Yu, khususnya, menangis dan bergumam pada dirinya sendiri Tuan, apakah Anda melihat? Yuner akhirnya menyatukan 10 divisi Dan Suan Song, anakku, apakah kamu melihat bahwa Yuner tidak mengecewakanmu? Sekarang Huang Fu Seng Song damai Sementara semua orang merasa dan menangis Lebih dari 40 ribu murid mata-mata yang berlutut juga menangis Tetapi mereka menangis karena ketakutan Pada saat ini, Tan Yun berkata Su Bing, berikan cairan kehidupanmu untuk Wang Yuan, Sian dan tetesmu untuk Han Gu Ketika Tan Yun mendapatkan cairan kehidupan di medan pertempuran para dewa Dia memberi Tian Xiang setetes dan Namong Yukin dua tetes Masing-masing satu tetes untuk Meng Yi, Xiao, Zian, Dante Sianer dan Sen Su Bing Kemudian, ketika Tan Yun berduel dengan yang lain Ngomeng Yi memberi Tan Yun setetes Jatuhnya Zong Wu Xiao Lebih dari 10 tahun yang lalu Ketika Tan Yun dan Raja Serigala Iblis Api Emas bertarung di Arena Suci Dia memberi Tan Yun untuk memulihkan cedera Raja Serigala Iblis Api Emas Sekarang Dante Sianer masih dalam pengasingan Drop Tian Xiang telah digunakan oleh para tetua Saat ini, Tan Yun hanya bisa meminta dua tetes Su Bing dan Zian Baiklah, kedua wanita itu menjawab dan memberikan satu-satunya tetes cairan kehidupan masing-masing kepada Wang Yuan dan Han Gu Sehingga mereka dapat memulihkan lengan mereka yang hilang Wang Yuan dan Han Gu sangat bersemangat sehingga mereka segera memanipulasi cairan kehidupan yang membeku Dan mengubahnya menjadi kabut yang penuh dengan nafas kehidupan yang kuat, menyelimuti tubuh mereka Segera, lengan kanan Wang Yuan yang hilang dan lengan kiri Han Gu yang hilang tumbuh seperti rebung setelah hujan musim semi Ketika lengan mereka terlahir kembali, kecuali kulit mereka seputih dan selembut bayi, mereka tidak jauh berbeda dengan lengan mereka yang hilang Wang Yuan dan Han Gu bersujud kepada Tan Yun dan berkata, terima kasih, Patriark Tidak ada hadiah Tan Yun berkata sambil tersenyum, inilah yang dijanjikan Patriark sebelumnya Sekarang saatnya membantumu pulih Setelah itu, Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan tegas Kalian berdua ambil murid penegak hukum dan eksekusi mata-mata ini Ingat, biarkan roh mereka mati Balahan patuh Setelah mereka menerima perintah, mereka mulai memimpin para murid penegak hukum untuk mengambil lebih dari 40 ribu mata-mata Ayo kabur Di antara lebih dari 40 ribu mata-mata Ketika seseorang berteriak Tiba-tiba, beberapa dari mereka naik ke udara Dan beberapa menginjak pedang terbang mereka untuk melarikan diri Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati Karena kamu tidak bekerja sama Kakekku akan mengeksekusimu di tempat Han Gu tiba-tiba muncul di kehampaan dan menunjukkan domain emasnya Dalam sekejap, tirai emas yang diisi dengan logam Seperti bola besar dengan diameter ribuan mil Menyelimuti lebih dari 40 ribu mata-mata Ah Tidak Tan Yun, tunggu Kamu dan Huang Fu Seng Song akan mati-matian Kamu Huang Fu Seng Song Kamu tidak bisa mati dengan mudah Tunggu saja pasukan dinasti kita datang ke Huang Fu Seng Song Dalam pelecehan, kutukan dan jeritan mata-mata di domain emas Tubuh mereka digantung dan dicabik oleh kekuatan domain yang tak ada habisnya Dalam waktu singkat tiga nafas Lebih dari 40 ribu mata-mata belum kembali sepanjang hidup mereka Mereka telah berubah menjadi tulang dan darah berjatuhan di langit Tan Yun menatap dingin pada darah Tumpah di Alun-Alun Tiamong Berkumpul menjadi aliran darah Dan terciprat ke Alun-Alun Tan Yun berpikir dia adalah orang yang menghargai kehidupan Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dalam menghadapi pembantaian Lebih dari 40 ribu orang Ketidakpeduliannya bukanlah kehidupan Tetapi mata-mata Dia tahu lebih jelas bahwa jika mata-mata ini tidak dibunuh Ribuan murid Huang Fu Seng Song akan mati Tan Yun telah memutuskan untuk tidak dapat berdamai Dengan kekuatan di belakang mata-mata ini Pada saat ini, Tan Yun menatap lebih dari 7 juta murid Dan dengan tegas mengatakan, Anda harus ingat dengan tegas bahwa membunuh mata-mata Hanyalah permulaan Apa yang ingin dilakukan Huang Fu Seng Song adalah mencabut kekuatan di belakang mata-mata Dan membiarkan mereka membayar harga yang menyakitkan untuk apa yang telah mereka lakukan Semua murid dan pemimpin tingkat tinggi berteriak serempak Suara itu keras dan bumi bergetar, Patriark itu kuat Patriark itu perkasa Pada saat ini, Tan Yun berpikir, sekarang tingkat tinggi dari setiap divisi Mulailah memeriksa tingkat tinggi dan murid di divisi Anda Ada yang tidak hadir hari ini Laporkan kembali ke Patriark Pada saat ini, Penatua ke-15 dari Gerbang Suci Divisi Pil dengan hormat berkata Penatua Tang Sining, tidak tahu di mana Ketika Tan Yun mengerutkan kening, Zong Wu Shiao melayang ke udara Melayang di depan Tan Yun, membungkuk dan berkata Patriark, saudara perempuan saya memiliki sesuatu untuk meninggalkan sekte untuk beberapa waktu Sebelum saudara perempuan saya pergi, izinkan saya memberikan surat ini kepada Anda Dengan itu, Zong Wu Shiao menyerahkan surat kepada Tan Yun Zong Wu Shiao tahu bahwa Tan Yun adalah tunangannya secara pribadi Namun, di depan semua orang, dia harus memberi hormat kepada Tan Yun Oke, Tan Yun sedikit mengernyit, tetapi melihat empat kata, untuk Tan Yun I, tertulis di amplopnya Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan meletakkan amplop itu di tangannya Setelah Zong Wu Shiao jatuh ke dalam kerumunan, seorang tetua dari Gerbang Suci membungkuk dan berkata Laporkan kembali ke Patriark Saya kehilangan penatua Murong Shishi Tan Yun mengira Gongsun Ruokshi pergi dengan Murong Shishi Jadi dia menganggup untuk mengerti dan tidak banyak bicara Pada saat ini, Tan Yun melihat sekeliling pada jutaan murid dan segera menatap dan taiyu dan berkata Kakek, Yunir ingin mengubah pola sekte dan membentuk wakil pemimpin sekte Bagaimana menurutmu? Wakil pemimpin sekte, tidak hanya dan taiyu yang tercengang, tetapi juga para pemimpin dan murid sekte lainnya Ya, wakil Patriark, Tan Yun berkata dengan tegas, tidak hanya mengatur wakil Patriark, Yunir juga harus menetapkan divisi ke-11 Pernyataan ini mengejutkan penonton Pada saat yang sama, saya bertanya-tanya, apa yang disebut divisi ke-11 Siapa yang akan menjadi wakil Patriark? Yunir, sekte tidak pernah memiliki wakil Patriark sejak berdirinya Patriark Dan taiyu membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum Namun, tidak peduli bagaimana Anda memutuskan, kakek akan mendukung Anda Bawahan juga mendukung, leluhur formasi dan penegakan hukum menjawab satu demi satu Oke, Tan Yun tertawa Pada saat ini, tampaknya bagi semua orang bahwa wakil Patriark yang ditunjuk oleh Tan Yun pastilah orang terdekatnya Orang tidak bisa tidak memikirkan Mu Mengyi dan Song Mu Xiao Seperti yang dipikirkan semua orang, Tan Yun tiba-tiba melihat dan berkata dengan suara keras Tuoba Yingying mendengarkan perintah Murid di sini, bayangan Yingying Tuoba melintas dan muncul di depan pejabat tingkat tinggi Di mata orang-orang yang terkejut, dia berlutut dengan satu lutut, bukan dengan kedua lutut di depan Tan Yun Tetapi dalam detail ini, beberapa orang bertanya-tanya apakah dia adalah bawahan atau saudara perempuan Tan Yun Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, Patriark hari ini mengkanonisasimu sebagai wakil Raja Pertama Huangfu Seng Song untuk membantu Patriark mengelola Sekte Terima kasih, Patriark Ketika Tuoba Yingying menjawab dengan hormat, sangat mengejutkan bahwa tidak ada kegembiraan di wajahnya Orang-orang tidak hanya memandangnya Yuner, kakek punya pepatah Aku tidak tahu harus berkata apa Dan Tai Yu ingin berhenti bicara Kakek, tolong bicara Kata Tan Yun Yuner, bagaimanapun juga, posisi wakil Patriark sangat penting Dan Tai Yu berkata dengan jujur Apa kemampuan Yingying? Apa kualifikasinya? Kakek dan leluhur lainnya ini tidak tahu Ketika Tan Tai Yu berhenti, dia juga memikirkan Tan Yun Dia tahu bahwa gengsi Tan Yun saat ini secara alami tidak ada yang menentang posisi Tuoba Yingying Apakah dia tidak menentangnya? Bukankah itu berarti bahwa orang lain tidak memiliki pendapat? Tan Yun berkata dengan tegas Yuner mengerti kekhawatiran kakek Tapi Yuner ingin memberi tahu kakek dan semua orang Kemampuan Tuoba Yingying untuk menantang di luar levelnya adalah yang kedua setelah Patriark ini Dan kualifikasi serta bakatnya juga kedua setelah Patriark ini Namun, dalam hal strategi dan bakat, dia lebih baik dari Patriark ini Oleh karena itu, saya mengkanonisasi dia sebagai wakil Patriark hari ini Selain kakek saya, siapa lagi yang punya pendapat Sebaiknya Anda berdiri sekarang Mendengar pidato itu, semua orang memilih diam Dan Tae Yu berkata, aku telah melihat wakil Patriark Dan Tae Yu melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam Ketua Ba Yingying Bawahan, temui wakil Patriark, leluhur penegak hukum, organisasi hukuman surgawi yang kuat Dan bahkan para pemimpin tingkat tinggi dari setiap divisi segera berlutut dan bersujud Ketua Ba Yingying Murid, temui wakil Patriark, saat ini, lebih dari 7 juta murid berlutut dan bersujud Tan Yun mengangguk Ketua Ba Yingying, yang berlutut dengan satu lutut Ketua Ba Yingying bangkit dan menghadap orang-orang, bangunlah Terima kasih, wakil Patriark, orang-orang bangkit Tan Yun berkata, mulai sekarang, perintah wakil Patriark adalah perintah dari Patriark ini Mereka yang melanggar perintah akan ditangani sesuai dengan peraturan sekte Bawahan mengerti, semua orang berbicara dengan satu suara Kemudian, Tan Yun berkata, hari ini, Patriark menetapkan divisi ke-11, yang merupakan divisi klan binatang Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin Seseorang tidak bisa menahan diri untuk berbisik Binatang roh apa? Apakah ini? Apakah ini salah? Ya, hewan lebih rendah dari manusia Mereka selalu didiskriminasi oleh manusia Bagaimana mereka bisa sejajar dengan kita? Betul sekali Saat ini, tidak hanya orang-orang kuat di alam ilahi yang mengeluh Tetapi juga para pemimpin dan murid senior mengungkapkan kebingungan mereka Keluhan dan ketidakpahaman tidak berarti tidak menghormati Tan Yun Tetapi untuk pembentukan keluarga binatang, mereka tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu Karena gagasan bahwa binatang adalah ras yang lebih rendah telah mengakar kuat tidak hanya di hati Huangpu Sengzong Tetapi juga di hati semua orang di daratan Di hadapan pertanyaan dan keluhan orang-orang, Tan Yun menunjukkan sedikit kemarahan di matanya Kata-katanya selanjutnya membuat orang malu Diam, pemimpin sekte, Tan Yun menunjuk satu jari Menunjuk ke pemimpin dan murid teratas dari setiap divisi Dan berkata satu demi satu Mengapa? Apakah Anda membenci keluarga binatang? Apakah Anda membenci binatang roh dan binatang buas? Sentuh hati nuranimu dan tanyakan pada dirimu sendiri Kamu masih bisa hidup sampai sekarang tanpa klan binatang buas Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu tidak tahu berterima kasih Huangpu Sengzong kami telah menempati meteor God Canyon Tetapi kamu lupa siapa yang melindungi leluhurmu dan siapa yang melindungi manusia di benua itu Pada saat ini, sesepuh yang berjasa Sen Suzen memisahkan diri dari Sen Subing Dia melangkah maju, membungkuk dan berkata Tuan, bawahan saya belum lupa, tapi Diam, tan Yun menatap Sen Suzen dan orang banyak dengan dingin Jika kamu belum lupa, kamu harus tahu bahwa di zaman kuno Naga emas dan naga ajaib cakar sembilan dari keluarga binatanglah yang menjaga tanah hukuman surgawi Tanpa mereka, manusia di benua ini akan mati Nenek moyangmu sudah tiada Dari mana asalmu? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa naga adalah binatang suci? Jadi kamu menghormati mereka? Jika demikian, maka kamu bahkan lebih tidak tahu malu Ingatlah bahwa binatang suci juga binatang Begitu para binatang menyerah, mereka cenderung tidak berhianat daripada manusia Di satu sisi, manusia tidak sebaik mereka Ini faktanya Sekarang, Patriark ini telah membentuk divisi keluarga binatang buas Patriark memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat Kata-kata Tan Yun membuat Sen Suzen, yang memiliki banyak pendapat Dan bahkan orang lain yang memiliki pendapat, merasa malu Sen Suzen dan yang lainnya tidak punya tempat untuk membantah teguran Tan Yun Karena ini masalahnya Kalau tidak, itu tidak sebagus binatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!